Intro Rakor pengisian DPRK mekanisme pengangkatan unsur OAP Pemirsa, rapat koordinasi atau rakor pengisian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK Melalui mekanisme pengangkatan unsur orang asli Papua atau OAP Sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus, Peraturan Pemerintah nomor 106 Dan Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 106 Menjadi dasar dalam rakor yang digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah pada Kamis 4 Juli 2024 Undang-Undang Otsus, kemudian PP nomor 106 dan Pergub nomor 106 tahun 2024 Bupati mempunyai kewenangan untuk membuat surat keputusan Bupati dengan daerah pengangkatan Daerah pengangkatan dan alokasi kursi di tiap-tiap kabupaten sudah ditetapkan, sudah ada aturannya Seperempat dari DPR yang terpilih sekarang Untuk Provinsi, kembali lagi, sedang menunggu usulan nama-nama dari unsur-unsur tadi Kalau untuk Papua Tengah, unsur Kejaksaan sudah kirim, MRP sudah kirim Dari Kementerian DPR sudah ada, dari Pemerintah Prompon sudah ada Dan Provinsi pun sudah dikirim Nama-nama yang akan dipilih sebagai panitia untuk membuat tengah Nah sekarang sedang diseleksi oleh panitia yang ditutup oleh Bupati Jawa Negeri Terkait partai politik yang ingin menjadi pansel Jelas dikatakan bahwa yang menjadi unsur dan sudah diatur dalam PP106 Dr. Andrus T. Pilus Lukas Ayomi Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik Provinsi Papua mengatakan Setiap daerah diangkat sesuai dengan alokasi kursi Alokasi kursi yang sudah ditetapkan per kabupaten sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku Aturannya sudah jelas, pansel dari unsur mana saja sudah ada aturannya Melalui PP106 sebagai turunan dari Undang-Undang Osus Untuk panitia seleksi kabupaten itu berasal dari unsur pemerintah provinsi Unsur pemerintah kabupaten, unsur Kejaksaan tinggi yang diwakili oleh Kejaksaan Negeri Nabire Dan unsur Kejaksaan Negeri Mimika, unsur akademisi, dan unsur adat Pemerintah kabupaten mengetahui apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten Kabupaten mempunyai kewenangan, Pak Bupati mempunyai kewenangan Membagi sesuai dengan nama-nama Tendangan Undang Osus dan PP106 Pergub nomor 16 tahun 2024 Bahwa Bupati itu punya kewenangan untuk membuat surat keputusan Bupati terkait dengan daerah pengangkatan Kalau di partai politik, namanya itu daerah pemilihan Karena itu kan pemilihan Kalau ini kan diangkat, maksudnya disebut DAPE Daerah pengangkatan dan alokasi kursi Alokasi kursi masing-masing kabupaten itu sudah ditetapkan Sudah ada aturannya seperempat dari DPR yang terpilih sekarang Makanya beda-beda antar kabupaten Terus Nabi Rea ada 6 kursi, Terus Deyai 5 kursi, Dogiai 6, Paniai 6, Bimika itu 9, Musintang Jaya itu 6, Uncak 6, Uncak Jaya itu 7 Nah ini nanti dibagi oleh Bupati dengan surat keputusannya Yang 6, kepada Panitia Pemilihan Kemudian yang untuk unsur dari kabupaten Diusurkan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan Kemudian dari unsur kejaksaan Disuruhkan oleh Kejaksaan Negeri Kepada Panitia Pemilihan Kemudian dari unsur adat Diusurkan oleh MRP kepada Panitia Pemilihan Nanti Panitia Pemilihan lah Yang memilih nama-nama yang dikirim Jadi Setiap unsur itu mengirimkan 3 nama Nanti dari 3 nama itu dipilih oleh Panitia Pemilihan Memilih satu-satu nama Yang akan duduk sebagai Panitia Seleksi Untuk dalam keputusannya Terima kasih telah menonton!